Oke guys, malam hari ini aku lagi ada di kawasan Senayan Park Nah itu di depan ada pusat perbelanjaan ya Dan di atasnya yang ada skydecknya itu adalah skywalk spot Jadi aku mau naik ke sana, ke kawasan atas, di bagian rooftop Cakep banget ya Dia kayak di kawasan jembatan perahu finisi Ini disini ada kayak danau, polam air gitu Terus ada pakai air mancur Dan air mancurnya itu bisa menyala Kawasannya ini luas banget Bahkan teman-teman bisa naik ala-ala perahu kecil kayak gitu ya Kayak di Venice, Italy Tapi bukan yang disini, perahunya ada di danau sebelah Kita naik ke sana Cakep pusat perbelanjaannya itu di bagian atas ada rooftop Nanti teman-teman bisa lihat gedung-gedung tinggi di kawasan Jakarta Pusat Dia di dekat sekitar kawasan kompleks GBK ya Atau Glora Bung Karno dekat flavor Simpang Susun Cemanggi Nah teman-teman kalau mau masuk ke kawasan skydecknya atau di skywalk parknya Harus beli produk atau makanan atau minuman apapun di tenan atau di dalam mall pusat perbelanjaannya ya Minimal 1 orang Rp50.000 Nanti teman-teman baru bisa akses ke atas Tuh dapetnya nanti tiket kayak gini Tiketnya ini ditunjukkan ke pintu masuk utama Jadi teman-teman baru bisa naik ke kawasan skydecknya atau di skywalks park Tuh perahunya disini ya Muter ke danau sana ke belakang Cakep banget kan Ada bulan sabit guys Kelihatan gak? Ada gedung BNI Ini kayak resto terapung di kawasan atas air Tuh gedung-gedung tingginya tuh sebenernya dari sini kelihatan Cuman lebih cakep lagi kalau kita naik ke atas Telaga Senayan Teman-teman kalau mau naik perahu kayak venis bisa naik dari situ ya Ini beli tiketnya disini Nah kita masuknya dari sini aja ya Dari lift Ini liftnya naik langsung ke kawasan rooftop Disini banyak kawasan resto guys Karena ini kawasan pusat perbelanjaan ya Dan di bagian outdoornya itu dia Kayak tempat kulineran Ada banyak Tuh teman-teman bisa jalan kesana Kita masuk aja dari sini Dari lift Dan di sebelah kiri aku ada kawasan parkir kendaraan roda empat Tuh Cafe nya otentik banget Tuh Dari ala-ala kayu ala-ala bambu Cakep Kita masuk dari sini ya Kita naik ke atas Ingat ya Kalau mau masuk minimal belanja 50.000 rupiah untuk satu orang ya Jadi teman-teman baru bisa masuk ke kawasan Skydeck nya Skywall spot Cakep banget Oke liftnya udah turut Kita naik ke atas Ini ya Kita tekan yang R Rooftop Tuh ada Spark Senayan Park Ini lantai game ke Dragon dulu Baru kita naik lanjut ke atas Tidak ada yang naik ya Aku tadi belanja di Ranch Market Tuh R-A-N-C-H Ranch Market Bukan Ranch ya Bukan Ranch Punya Raffi Amat beda kayaknya Aku beli produk susu Fries and Flake Indomilk Sama Fisoy Suka banget aku Sama olahan minuman susu Oke kita udah sampai ke bagian paling atas Lucky Sky Ini gak ada apa-apa ya Disini Dia kayak pintu kaca Kita keluarnya dari sini Dari pintu ini Pintu kecil Nah di kawasan paling atas Dia juga kawasan pusat Resto ya Tuh Lucy in the sky Kawasan minum bir Alkohol Wow Cakep banget Ini kita udah di paling atas ya guys Sudah di rooftop Rooftop Tuh Di belakang sana kayak ada tower ya Tapi aku gak tau itu tower apa Itu mungkin kayak Tower gedung ya Bukan tower umum Kalau tower umum kan kayak Monas tuh Monumen nasional Tapi kalau itu gak tau ya Tapi Bentukannya cakep Hampir mirip kayak Menara Kiel Dia bulet Kalau Monas kan kotak Tuh Jalannya memang gak begitu luas Tapi disini kayak Dibuat taman Cakep Satu lajurnya itu Ada mini taman Terus ada lampu-lampu LED Terus pembatas Di sisi bagian luar Itu pake kaca ya Tuh temen-temen bisa liat Dari sini ya Aku kasih tau Tuh gedung-gedung Jakarta Duh mulai keliatan Tuh tadi kita naiknya dari lift ya Tuh liftnya yang disana Dan itu ada gedung Gedung-gedung yang tinggi itu Di kawasan MH Tamrin Sama Jalan Jenderal Sudirman ya guys Di pusat Jakarta Selain disitu gedung tingginya itu jarang Ada tapi jarang-jarang Kalau di kawasan MH Tamrin Sama Jakarta itu Kawasan gedungnya Pencakar lakit Dan dia tinggi-tinggi Terus kawasannya itu padat Ini temen-temen bisa akses dari sini Eskalator tapi dia mati Dia bisa langsung masuk ke kawasan Pusat Perbelanjaan Di bagian bawah Tuh Langsung masuk Nah aku tadi dari sana ya Dari bawah Tuh ada Taman Air Mancur Tuh danau nya luas banget loh guys Kalau kalian bisa lihat sebenarnya Tuh dari sana ke sana Terus disana di ujung ada tulisan Pelaga Senayan Keliatan gak sih? Ini kawasan Pusat Perbelanjaan Temen-temen bisa naik turun dari sini Dari bawah Pakai Scalator Kita mau naik sini ya Tuh Cakep kan? Kalau malam hari memang cakep Tuh gedung-gedung tinggi semua disana Aku tadi Mau naik sore Cuman sore Cuacanya mendung ya Gak begitu bagus Jadi aku nunggu malam aja Nih kita masuknya dari sini Ini ada tulisan notice Tuh aku kasih tau Di sisi sebelah kiri Itu langsung jalan utama ya Lalu lintas ke Jakarta Dan itu gedung-gedung tingginya Padat banget Keliatan jelas gak di kamera gue? Nih kita masuknya dari sini ya Nih begitu masuk dia ada Tereh yang jangin Dan dia kayak ada kawasan restonya gitu Misi gak mau masuk? Kalau masuk kakak nanti lewat mall Tereh yang belum? Tereh yang belum? Iya Saya lurus naik escalator Lurus naik escalator Lurus naik escalator Oh naik escalator Oke oke Makasih gak Kita masuk ke kawasan pusat perbelanjaan lagi ya Disini kawasan untuk kulineran soalnya Bukan kawasan bagian skydecknya Nih temen-temen yang mau kesini mau kulineran juga bisa ya Luas tempatnya di outdoor Lebih nyaman Di indoor juga ada Tuh kita kesini ya Tuh kawasan time zone nya ada disana di depan Di pintu kaca Baru naik satu lantai lagi Baru bisa ke kawasan skydeck Wow cakep guys Tapi disini aksesnya ada cuman ditutup ya Tuh Tangganya dia kayak di kawasan jembatan JPU punya berangan finisi ya Yang di jalan Sudirman Cakep dia kayak ala-ala kayu gitu Terus ada lampu-lampu LED Kita kesini ke time zone dulu Baru kita naik Pakai escalator satu tangga lagi Wow time zone nya luas ya Pisar Wah anak permainannya lumayan banyak ya Nah itu kita kesini ya Ke kawasan depan ini Tuh lewat escalator Oh dia memang beda ya Kawasan masuknya Harus dari depan tadi apa ya Atau memang bisa dari dalam kawasan mall Ada restoran lari ya tuh di dalam Mall nya disini gak begitu tinggi ya Cuman ada beberapa lantai Ada 4 atau 5 ya Sama bagian basement Sebenernya kawasan ini bisa diakses dari kawasan dalam mall guys Ada Cinepolis Tuh Ini udah paling atas ya Kawasan gedung nya Kita kesini ya Yang ke kanan Tuh Skywall Jadi kita masuk ke kawasan Lewat sini escalator Kita naik satu lagi Satu tangga ke atas Ini mau naik ke atas Maaf tangan kiri ya Terima kasih Oke makasih ya Tuh disini ada petunjuk arahnya ya Temen-temen kalau mau naik ke skywall Kelawatnya kesini Ke atas Dia ada dua lajur ya Escalatornya Kanan kiri Kita lihat cakep gak Soalnya ini baru pertama kali aku kesini Mau lihat Kota Jakarta 360 derajat Dari atas gedung Wow Dari segini aja udah cukup Cakep banget guys Sekelilingnya tuh kaca-kaca ya Wow Kita ke outdoor Tuh Temen-temen bisa lihat gedung-gedung di Jakarta Pencakar langitnya tuh Bisa kelihatan dari sini Ini kemana dulu jalannya Bagus banget guys Tuh Bener-bener cek Dari sini lebih cakep lagi tuh Temen-temen bisa lihat ya Tuh gedung-gedung tinggi semua Gila Dan ini lapangan terbuka ya Jadi kayak gak ada penghalang di atasnya Kanan-kirinya gak ada Lihat dia cuma ada pembatas untuk skydeck-nya ya Pakai besi kalau gak salah Bukan pakai kaca Oh di sisi kanan kaca disini Tuh bener-bener bisa lihat full view banget Kawasan kota Jakarta Wow Saka banget Ini lajurnya gak begitu luas ya Paling bisa papasan 2 Atau maksimal 3 orang Cuman ini lebih dari cukup Dan jalannya dia landai Gak pakai tangga Jadi temen-temen yang pakai stroller Bawa anak kecil Atau bawa kursi roda Buat lansia bisa Dan jalannya dia bolong-bolong ya Di bagian sisi kanan-kiri Kecuali di bagian tengah Dia kayak Ada lajur pakai alas Wow Cakup banget guys Serius ini Temen-temen yang ke Jakarta Wajib kesini ya Cobain skywalk-nya Di Senayan 4 Tuh kawasan danaunya luas banget Tuh disana itu ada Telaga Telaga Senayan Ada perahu Kelihatan gak perahunya Cuman sayang perahunya Gak ada lampunya ya Beda kayak di Botkwe Kalau di Botkwe Singapur kan Lampu-lampunya itu nyala Jadi cakep Tapi disini aja Lihat gedung-gedung Jakarta Cakep banget guys Tuh ada gedung Astra ya Gedung Astra di Jalan General Sudirman Terus ada gedung apa lagi Banyak Ada gedung BNI Tuh BNI ada disana BCA ada disini ya Di bunderan HI Tuh disini juga Kayak ada bunderan Tapi gak begitu luas Bunderannya kecil Ada foto box Cara baru Difotoin Jadi temen-temen bisa Difotoin ya Dari situ Dari alatnya Difotoin ID Temen-temen tinggal berdiri aja Nanti difotoin sama mesinnya Disini ada lajur turun ke bawah Dan ini semakin ke bawah Semakin ke bawah ya Wow dari sini lebih cakep lagi guys Danawannya kelihatan jelas Aduh Aku berani gak ya Ini soalnya di bawah Langsung ini Dek-dek-dekan sebenarnya Itu danau yang tadi ya Yang kita rekaman disana Itu ada perahunya lewat Kelihatan gak? Aku gak berani di pinggiran Aku fobia sama ketinggian Bahkan meskipun di gedung hotel yang tinggi sekalipun Aku pernah nginep di apartemen di Jakarta Itu di Taman Melanti Di lantai 15 Kalau gak salah itu aku juga Merinding Aku tuker Ke lantai yang lebih rendah lagi Tapi kalau naik pesawat Gak tau kenapa Gak ada fobia Tapi kalau di gedung bangunan tinggi gitu Fobia banget Bahkan di KL Tower Aku juga gak berani lihat ke bawah ya Cuman di tepiannya Di Molas juga gitu Aku gak berani lihat ke bawah Gak begitu berani Disini ada tangga melingkar lagi guys Tuh Cakep banget Ini tangganya yang dari kawasan kuliner tadi ya Tapi dia ditutup aksesnya Kelihatan gak sih? Dia ketutup Ini ya Tangga-tangga pembatasnya Sisi kanan-kiri Tuh di depan ada I Love ID Indonesia ya Bukan India Wow disana ada gedung bang Mandiri Mandiri dimana-mana Ada banyak banget ya gedungnya Aku penasaran sebenarnya Sama tower yang di belakang ini Tower apa guys? Dia towernya buat umum atau bukan sih? Maksudnya bisa diakses buat semua orang Atau Itu di Kawasan pribadi Di gedung pribadi Atau tower pribadi Atau gimana Kalau Molas kan umum ya Dan itu adalah Kawasan stadion GBK Lora Bung Karno Cakep banget kan? Kalian bisa lihat Lampunya itu Bisa berubah-rubah Tapi yang arah kesana Langitnya gak begitu cakep Dia kayak Burik Mendung Nih yang arahnya kesini Cakep baruan Disini kayak ada Skydick lagi Dia melingkar Bulet Tapi disini gak ada Tengah-tengahnya Gak ada tugu kayak Fotobox Ini temen-temen Langsung bisa lihat Ke kawasan luar Di jalan Jalan umum Ini aku kesini hari biasa Jadi gak penuh Sama pengunjung Kalau weekend Biasanya penuh banget Nah itu di depan Kawasan lajur Lalu lintas Kendaraan umum Nih dia bisa melajurnya Kesini lagi Gila cakep banget Itu lapangan luarraga Di kawasan AGBK Dan simpang susun Semanggi ada di depan ya Semanggi Ini kita Semakin turun lagi Ke bawah Kita coba lihat Ini tembusnya kemana ya Atau ke kawasan kuliner Tadi ya Gila udara di Jakarta Itu kalau malem Gak gerah ya Beda sama siang Kalau siang Bener-bener Panas banget Gerah Yang di Jakarta Beberapa hari ini Hujan Kadang hujan Kadang panas Tadi udah mendung banget Pagi Tiba sorenya Terang banget Gak bisa ditebak ya Disini ada jembatan kaca Tuh Jembatannya pakai kaca Tapi ini rendah Ke bawah itu Gak langsung Jurang Atau Bangunan ini Di bawah itu Langsung kayak ada tempat Kuliner gitu Tempat makan Atau taman Jadi kalian yang Kesini Gak Begitu Was-was banget ya Aku berani Pijak gak ya Jembatan kacanya Aku pijak Tapi di bagian Besi-besinya Padahal Waktu aku ke Kuala Lumpur Yang di KL Tower Itu aku juga Dapat tiket Buat masuk ke Jembatan Bukan jembatan kaca Kayak Skydeck Yang pakai kaca Itu loh guys Cuman kan Kalau di Kuala Lumpur Bener-bener tinggi ya KL Tower itu Begitu dari atas Langsung anjlok Turun ke bawah Disini aja Aku udah gak berani Apalagi disana Bener-bener takut Aku gak naik Jadi tiketnya gak ke pakah Disini aja Aku sebenarnya udah takut Ini cakep banget Oh ini pintu masuk tadi guys Tuh Nortus Tuh Tadi kita masuknya dari situ ya Tuh liftnya dari sana Tadi kita naik dari sana Oh ini dari kawasan depannya ya Ternyata Tuh cakep banget Ada AIA Gedung AIEE Ada gedung bank BSI Ada banyak ya Gedung-gedung Gak ngerti aku Ada banyak pokoknya Cakep banget Isinya gedung-gedung tinggi Itu kawasan danau di bawah Bener-bener cakep Tapi disisi sana Gedungnya tuh yang tinggi Jarang-jarang banget Tuh Ini udah kita di paling ujung ya Itu kalau kawasan ke depannya Cakep ya Aku penasaran sama KL Tower itu Boleh dilihat seset gak sih Kumpung Aku disini Deket sama dia Maksudnya gak jauh ya IWK Pembatasnya dia pake jaring besi ya Bahkan ada pegangannya Dan itu lumayan tinggi Jadi temen-temen yang bawa anak kecil Gak perlu terlalu khawatir banget Dia aman Karena dari jangkauan anak-anak Lebih tinggi dari ukuran yang Seharusnya untuk dijagain ya Karena kalau anak kecil kan biasanya Satu dua tahun masih Aktif-aktifnya Sambil lima tahun Ini masih tinggi Dari Pertumbuhan Badan anak yang diumur segitu Jadi masih aman Gak terlalu khawatir Gila cakep banget Dan disini anginnya kenceng banget Serius Karena ini di skydeck ya Di bagian rooftop atas Enak banget ya Disini tuh lihat Gedung-gedung tinggi pencakar langit Kota Jakarta Sambil lihat Lalu lintas Kota Jakarta Udaranya juga kenceng banget Kuat Adem Seger Apalagi kalau disini tuh Ada kayak tempat duduknya Di bagian atas Melingkar gitu Terus ada meja kecil Sambil minum Minum kopi Atau Makan-makanan ringan gitu Lebih cakep sebenarnya Tapi nanti Jadi kayak Tempat rongkrong Gak cakep lagi Buat foto-foto Oke guys Sampai disini dulu ya Video vlog aku kali ini Di kawasan Skywalks Park Di Kota Jakarta Terima kasih buat Temen-temen yang udah nonton Video vlog aku kali ini Sampai ketemu Di video berikutnya guys Thank you Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa